Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, jadi video kali ini aku akan memperbaiki tank aku yang ini ya guys ya Jadi kalau temen-temen tau, ini adalah tank yang dulu tuh jadi tank utama aku Yang sama aku tuh ikannya dipindahin lagi ke kolam, masukin lagi ke sini, pindahin lagi ke kolam Dan ujung-ujungnya cuma segini ikan yang ada di sini ya guys ya Ya salah! Jujur ini kayak sedikit banget Dan ini kenapa mau aku kontenin, mau aku rubah ya guys ya ada yang mau direnovasi Karena menurut aku ini filternya sebenernya udah oke sih guys Maksudnya kita lihat juga jernih, bagus kalau misalnya di bagian atasnya ya guys ya Tetapi sebenernya tuh bisa lebih jernih lagi pake metode wet dry katanya guys Dan aku juga ingin mencoba buat memasukkan ini dia ini, ini adalah Neomedia Neomedia ini tuh adalah biomedia yang bakal aku pake sekarang ya guys ya Mungkin nanti bakal ada sisa sedikit-sedikit, tapi yang sedikit-sedikit bakal aku kasih ceramic ringan dan lain-lain lah guys Pokoknya yang pasti aku bakal pake si Neomedia ini di dalam sini guys Nah kalau temen-temen liat di sini, ini kotor banget bagian bawahnya ya Karena ini sistemnya tuh gimana ya? Ini ya si mesin ini nih guys sih, ini gak aku maksimalin Jadi aku lihatnya nanti si mesin itu bakal aku taruhin L kayak gini nih guys ya Yang kayak gini ya, nanti ke bawah Jadi nanti si kotoran-kotoran yang di bawah ini bakal kesedot Dan si ininya juga nih, wave makernya aku bakal maksimalin buat lebih nukik lagi ke bawah Jadi nanti si kotoran yang di bawah ini tuh bakal kesana guys Yang pasti ini, ikannya tuh bakal aku taruh sini dulu ya Airnya bakal aku masukin sini sebagian, masukin ikannya juga kesini sebagian Si filternya ini juga aku udah ganti nih ya Nih aku udah beli guys, ini ya udah ngedesain lagi yang baru Ini tuh jenisnya sama di top filter juga Cuman ini sistemnya nanti jadi kayak gini guys Ini aku juga nonton vlognya Kak Gio Fundi Suhendi ya Katanya tuh pake metode wet dry tuh bagus Terus jadi nanti masuk lewat sini nih Masuk, set, trrrr, kesini langsung Nah nanti di bawahnya ini tuh aku isiin kayak biomedia yang banyak Nah abis itu nanti aku kasih ini guys Ini tuh japmed, sebenernya japmed ini tuh aku kayak inisiatif sendiri sih Kasih japmed ini fungsinya buat pembatas antara si media biologi sama di atasnya baru kita kasih ini guys nih Media ini nih, ini adalah dakron ya guys ya Atau kapas putih sih biasanya orang bilang-bilang ya Dan ini nanti naik ke atas ini langsung ke bawah gitu loh Intinya tuh nanti di atas ini bakal dry jadi bakal kering Dan di bawah sini si media-media biologisnya bakal basah Kalau misalnya temen-temen gak kebayang nanti bakal aku langsung praktekin Nah disini juga aku tuh cuma dikasih space segini ya Nah ini space-nya segini Ini fungsi space-nya itu adalah Jadi di bawah sini terkerenem air guys Dan di atas ini nanti gak kerenem air Intinya ini bakal aku kasih kayak filter mekanis Kalau di bawah biologis Kalau misalnya temen-temen bingung kita langsung praktekin aja guys ya Yaudah gak usah malam lagi Kita langsung aja buat kuras dulu airnya Kita masukin ikannya Dan kita langsung aja nanti pakein si neo-media ini Kedalam filter kita yang baru guys Let's go Guys ini sama aku lagi di kuras airnya ya Jadi ntar airnya kita taruh sini sebagian Kenapa kita taruh sini? Karena ikan-ikan ini kan abis dari air sini Jadi air yang ada di dalam sini Biar ikannya gak terlalu stress-stress banget Nanti kita pindahin kesini Ikannya masukin kesini Dan disini tuh aku pakein neo-media ya guys ya Kenapa aku pakein neo-media? Nih aku bakal gelasin sekarang guys Nah guys jadi neo-media ini adalah media biologis premium ya guys ya Dan dia tuh banyak banget tunggulannya guys Nah sebelum itu aku mau kasih tau dulu guys Neo-media ini ada 3 varian ya guys ya Yang ini ada yang neo-media soft Nah neo-media soft ini tuh untuk menurunkan pH Biasanya cocok buat ikan-ikan predator guys Kayak ikan piranha tuh ya Aku kan pake ini Kayak ikan cana juga nih guys ya Kalau pake media biologis Bagus juga pake ini Dan dipake di arowana juga Buat ningkatin warna itu bagus banget guys Nah selanjutnya ada yang pure Pure ini dia tuh gak akan mempengaruhi pH Jadi kalau yang pure Biasanya dia tuh bagus buat ikan koi Ikan koki dan lain-lain ya guys ya Nah selanjutnya ada yang hard Nah yang hard ini dia akan menaikkan pH Kalau yang soft nurunin Kalau yang hard naikin guys Kayak di marine tank aku ya guys ya Atau misalnya buat cichlid kayak gitu-gitu juga Bisa pake yang hard ya guys ya Nah kenapa aku pake neo-media Karena neo-media ini tuh Dia bentukannya juga Dia beda guys ya Nah sebelum itu juga kita kalau unboxing Dapet ini Ini adalah bakteri dormannya guys Ini karena aku yang 5 liter ya Jadi dapet 5 Dan ini dia nih guys ya Satu Dua Tiga Empat Lima ya guys ya Nah kalau temen-temen liat Disini juga bentukannya tuh Ini tuh kayak bintang guys Bentuknya ya Jadi bintang ini fungsinya Supaya si airnya itu tuh Gampang buat ngalir Buat masuk Jadi gak gampang mampet guys Nah itu tuh bagus banget Buat bakteri aerobik Yang bakal tercipta disini ya guys ya Nah selain itu Satu liternya ini Ini tuh sama dengan 975 ribu biobol Jadi kayak segini juga Dia udah banyak banget Mencakup si bakteri-bakterinya ya guys ya Bahkan banyak orang bilang Ini tuh bukan cuma rumah bakteri Tapi ini adalah Fabrik bakteri Wah keren kan guys Yang pasti Kalau misalnya temen-temen Pakai ini Kedalam air temen-temen Itu tuh gak akan merubah Kayak kadar zat yang ada ya guys Jadi kayak mineral-mineral kayak gitu Di dalam air Itu tuh tidak akan berpengaruh Karena itu adalah salah satu Keunggulan dari si Neomedia ini juga guys Nah dibandingkan biokristal Sebenernya aku ada biokristal sih Nanti disana ya Bakal aku kasih lihat Itu tuh dia Kalau biokristal Emang bagus Tapi dia tuh gampang banget Buat lapuk guys Jadi kalau misalnya temen-temen suci Atau kemen sikat Atau gimana-gimana Itu tuh bakal hancur Nah kalau dia Ini tuh teksturnya lebih kuat ya guys Nih kita bakal buka Ya jadi Nah ini dia Ini guys Ini teksturnya kuat Jadi ini oke banget Dan asik banget guys Nah selain itu juga Porositasnya bagus banget Aku mau kasih lihat ke temen-temen Seberapa bagus porositas Dari si Neomedia ini guys Nah guys Aku mau kasih lihat ke temen-temen ya Betapa banyaknya porositas dia Nih guys ya Aku masukin Oh liat guys Dia tuh kayak busanya Gak akan habis-habis guys Aku masukin lagi ya Wow liat Nih ini kenapa aku bilang Dia itu tuh Adalah pabrik bakteri Karena ini guys Ini tuh busanya gak hilang-hilang Kalau misalnya temen-temen Bandingin sama brand lain ya Disebelahin aja ya Karena aku gak ada sih Itu tuh Di brand lain Tentu-tentu Si gelembungnya tuh udah hilang Tapi ini Sampai beberapa menit juga Dia gak hilang-hilang guys Nih ya guys ya Kita perhatikan aja lagi ya guys ya Tuh guys ya Sekarang aja nih ya Masih ada sedikit-sedikit gelembung Artinya ini emang Porositasnya tuh bagus banget guys Nah kalau misalnya temen-temen tertarik Bisa order di Tokopedia Banyak sih Tinggal cari aja Neomedia Tapi kalau misalnya temen-temen Pengen lebih spesifik lagi Bisa ke Java Reef Atau ke Java Aquatic ya guys ya Nah disana temen-temen Tinggal cek aja Neomedia Ada yang hard Ada yang pure Ada yang soft Pokoknya terserah temen-temen Dan ini adalah hasilnya guys Yaudah kita langsung aja lanjutin lagi yuk Kita langsung aja lanjutin Dan kita seser-seserin Ikan-ikan kita Yang ada di tank tadi guys Let's go Nah guys Ini udah terisi ya guys Dan kita udah bisa Masukin ikan kita kesini guys Ini masih ada air-air Tapi gak apa-apa Karena ini airnya mau dibuang Jadi Oke Nah sekarang tugas kita adalah Mengambil ikan yang ada disini guys Nah guys Kita butuh seser buat disini Dan yaudah Kita betul indah ya guys ya Emang agak ribu sih Kalau lagi begini tuh Aku jujur aja Paling gak suka guys Kalau kuras-kuras begini tuh Balak gitu Harusnya tuh kayak kotor Tapi gimana ya Harus kita lakuin guys Demi keindahannya Tank kita ya Nah juga rencananya Aku tuh dari dulu sih Ingin rencana ini Mau ditutup juga Pakai coat light Tapi dari kemarin Aku lupa mulu guys Buat beli ya Ini juga pengen kita Masukin ya Ini juga ingin kita buka Bentar guys Ini kalau kita buka Pasti itu langsung lompat Oke Ya guys ya Kita tangkap ikannya ya guys Kita tangkap apa dulu nih Ini kita stop dulu sih Tapi arowana by the way Sebenernya dia udah gede banget sih Gila kayak gitu Gede guys Udah gede guys Woy 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 Wah aduh bolong Ternyata berpengaruh ya bolongnya ya Sini-sini kawan Takut dia jatuh Nah ini dia guys Arowana ya Woy lompat guys Arowana emang gaya sih Belakangan aja deh arowana Nih aja dulu guys Gampang-gampang guys Ini bolong tuh Digit piranha Di bolong Di video sebelumnya Kalau temen-temen nonton ya Sesar aku tuh digigitkan piranha Jadi bolong guys Gak kena Susah Ah susah guys Ya ya sudah lah Kalau kayak gitu Kita kurangin aja dulu airnya guys ya Bentar ya Kita kurangin dulu airnya guys Oke guys Ini udah aku bersihin ya guys ya Nih sebelah sininya deh guys Ternyata ini adalah filter-filternya Udah aku dantakin disini Tapi gak apa-apa Ntar beberapa kita pakai lagi ya Seperti ini Kayaknya bisa kita pakai Walaupun kita pakai nomain dia Karena pasti Kayaknya sih Masih banyak space gitu kan guys Kita pakein aja Pakai filter biologis yang lain gitu loh Supaya gak membubazir Kita langsung aja ya guys ya Wow guys Lihat Nah ini dia Dapat guys Dapat ya Oke Kita langsung aja Buat masukin Kesini ya guys Siap oke Lihat Arowana-nya sangat amat Keren ya Ditaruh disini ya Mantep guys Kita masukin lagi ya Arowana-nya sekalang 4 sih sebenernya Jadi kita harus bener-bener Kayak ngecekin dia terus guys Takutnya dia lompat Waktu kita lagi gak merhatiin gitu kan Nah disini saya tinggal Oscar Sama Picok Bass Yang memang mereka tuh terkenal akan keganasannya guys ya Jadi agak susah buat diseser sebenernya mereka nih Aku dapet Picok Bass 1 ya Ini Picok Bass jenis mono Aku beli dari kecil banget Awalnya tuh aku ada 5 Tapi duanya mati karena seleksi alam kali ya guys ya Aku juga gak ngerti Pokoknya aku beli waktu masih kecil Sekarang ukurannya udah sekitar Mungkin 20 cm mungkin ada guys Kita masukin lagi ya Oke ayo please 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 Gabur-gabur Gak bisa gak bisa Emang agak susah guys Kalau misalnya diseser kita gak sempurna tuh susah guys Kita buat nanggap ikan yang kayak gini ya Terus lagi ikan-ikan yang kayak gini dia jenisnya Yang kayak lumayan lincah tuh kan Tuh kan guys lincah ini tuh ya Bentar guys ya Nah kita dapet lagi Udah dua ekor Padahal dia tuh pengen evakuasi gitu loh Begitu amat ya dia evakuasi ya Nih kita masukin lagi guys Ini jenis Oscar ya Oscar yang Paris Albino Tapi ini yang Albino biasa Langsung aja Oscar ini tuh dia berlendir banget guys Kalau misalnya dia ke darat ya Aku juga ada sebenernya Oscar Yang Albino biasa banget ya Ada di dalam kolam Itu ukurannya udah lebih gede dibanding yang disini guys Awalnya juga si Oscar Albino itu aku taruh sini Tapi karena disini terlalu full Jadi aku taruh masukin ke kolam Kita masukin lagi Ini ada berapa jenis lagi Ini dua lagi ya Eh tiga lagi guys Oh iya ada Red Veifeng juga disini Waduh guys Ini Red Veifeng Woy Kompat satu ya Kita dapet Kok bas lagi satu lagi Oke Kita masukin ke tempat evakuasi Dan ini ada dua lagi Nah ini juga nih Sip Ini juga bagus nih guys Ini sebagai pembersih-bersih ya disini ya Jadi gunanya si Veifeng ini Dia ngebersihin lumut Dan sering banget jadi tank mat Yang recommended banget Buat ikan-ikan predator teman-teman Selain ikan caveat Nah ini terakhir nih Ikan Oscar yang aku beli di Bodyfish guys Jujur ini awalnya warnanya serah banget Bagus Tapi karena backgroundnya hitam Dan mungkin makannya disini Gak pake udang Kayak gitu-gitu Jadi warnanya dia memudar guys Dan lebih ke hitam-hitam gitu Jadi aku awal suka banget sama dia Tapi sekarang jadi hitam begini Jadi kurang suka guys Salah aku sendiri sih Dia dikasih background yang warna hitam Jadi bawaannya dia ya Menghitam gitu guys ya Sesuai dengan warna backgroundnya Kalau kita pake background putih sih Dia bisa warna putih Tapi nanggung ya Tapi udah pake hitam Yaudah karena aku juga males Jadi kita pake background itu aja Jadi kayak gitu ya guys ya Nah ini Kita mau turunin aja dulu Ini masih dalam proses pengurasan Dan kalau kita liat juga sebenarnya disini tuh Lampunya kurang pas guys ya Karena bukan pake lampu predator gitu Aku pengen beli lampu predator juga Buat di tank ini sama tank piranha sebenernya Langsung aja buat keluarin ini Ini agak berat ya guys ya Aku bakal dibantu Sama yang mengamerkan saja Jadi nanti bakal aku videoin lagi ya guys ya Kalau misalnya si filter yang ini udah kita turunin Dan filter yang ini nih Udah kita naikin guys Oh iya guys Satu lagi aku lupa kasih tau ke temen-temen Kenapa aku ganti Karena ini udah pecah guys ya Ini pecah Karena batu Jatuh sama ajul Gak sengaja waktu itu guys Plok Pecah langsung Krek Nah aku takut ini bocor Salah satu kenapa aku mau ganti juga Gara-gara itu pecah sih guys Karena aku pernah punya pengalaman Kayak akuarium aku meledak Akuarium aksolot aku ya Sekarang aku taruh sini aksolotnya Itu tiba-tiba meledak Dan tiba-tiba bocor Di kamar aku Aku takut nih Kalau nanti ini meledak Tiba-tiba pas aku lagi tidur Aku gak tau kan Karena udara kayak gini Kita tiba-tiba hancur Nanti ikan aku pada mati Listrik pada konslet Makanya aku gak mau cari resiko Aku ganti aja sama yang ini guys Berhubung kita juga upgrade Si filter kita ya guys Semoga nanti di dalam sini Bakal menjadi lebih jernih guys ya Guys Jadi sekarang kita mau masukin aja dulu ini ya Neomedia ke luar sini guys Jadi Neomedia ini Biar bagus sih kita cuci dulu Jadi ini ada 5 liter 5-5 liternya Bakal kita pake buat disini Dan kita harus cuci dulu Biar lebih oke guys ya Nah disini aku langsung aja Buat masuk-masukin dulu kesini 5 liter tuh lumayan banyak sebenernya ya Kenapa aku pake Neomedia banyak Karena aku tuh berharap Ikan di aku juga bakal banyak guys ya disini ya Jadi dengan ikan sebanyak yang aku mau Kedepannya ya Walaupun aku tuh dari kemarin Belum ditambah-tambahin lagi Karena aku insecure sama filternya Dengan Neomedia ini Jadi ikan yang kita bisa masukin tuh Cenderung bisa lebih banyak guys Karena bakterinya tuh Semakin bisa banyak juga di dalam tank gitu guys Jadi konsepnya Semakin banyak ikan Semakin banyak juga harusnya bakteri baik ya Aerobik dan anaerobik yang ada di tank kita Nah dengan ini yang banyak ya Sebanyak 5 liter ini Aku harap dia tuh bisa menjadi rumah bakteri yang baik Dan membuat aku bisa menaruh ikan lebih banyak kesini guys Ini aja aku udah seneng banget liatnya ya Nah hai guys ya Aku agak males kuras-kuras gini tuh Cuman kalo misalnya kedepannya jadi bakal lebih baik Mungkin ya guys ya Semoga ya doain juga ya Ya aku semangat guys buat ngelakuinin tuh Yaudah ini kita cuci dulu aja ya guys ya Nanti pas aku udah cuci Kita bakal masukin ke belakang situ guys ya Nah disini kita langsung aja masukin guys ya Neomedia nya ya Ini udah aku kasih ini Ini jep mat guys namanya ya Jadi jep mat ini tuh fungsinya Supaya si airnya tuh gak mampet Nah disini dia guys jep mat ya guys ya Dan sekarang kita langsung aja masukin guys ya Ini masukinnya di bawah aja Gemes sih sebenernya kalo masukin satu-satu kayak gini sih Mau langsung semuanya bisa gak ya Pepes tingnya Bisi pepes Si pepes guys Nah kita sabar aja ya Ini kita masukin Dan nama kita tuh bakal didistribusikan ya guys ya Nanti kalo misalnya Memang ini udah cukup penuh sih sama aku Bakal diamburin aja langsung semuanya guys Ada yang jatuh Semoga bisa oke ya Ditaruh disini ya Aku udah ngekan nih guys Takut sistemnya gagal guys Udah lah biar langsung gini lah Pelan-pelan Oke kita masukin semuanya Oke Sip guys Nah lumayan ya 5 liter ternyata Dapet segini lah guys ya Ini nanti tuh bakal terdistribusi sih Oke Masih banyak space sih guys Sebenernya disini ya Dan space-space yang lain tuh bakal Aku coba buat Pakaikan yang ada disini guys Nah ini Ini bekas tadi guys Masih ada beberapa Dan ini juga sebenernya ada bio kristal nih ya Aku mau kasih tau ke temen-temen Bio kristal ini sebenernya bagus Tapi dia tuh Gila rapu banget guys Nih Tuh Serapu itu Tuh Dan ini tuh dia Nggak langsung tenggelam Ini udah tenggelam Soalnya udah kita pake lama Tapi kalo misalnya belum kita pake lama Dia nggak gampang tenggelam Kayak gitu guys Apa kita pake aja juga lah Bio kristalnya ya Karena ini udah jadi juga Sekalian aja Kita pake guys Bio kristal ini Atau ini gitu deh Kita masukin dulu ya guys ya Nih Kita bakal masukin Kita pas-pasin aja sebenernya guys Kalo ini Bakal aku pake jaringnya juga sih Soalnya Takutnya nanti dia jadi terlalu membower Dan susah kita pisahkan Ini kita pakein aja jaringnya Nah seperti ini guys Ini buat di bagian sini ya Pokoknya setiap ada space Kita nggak mau kayak Melewatkannya gitu loh Asiknya kayak gini guys Nih Ini aku penuhin dulu bentar deh Oke guys Ini udah kita penuhin ya Si filter biologisnya Dan aku sudah Sangat puas Untuk melihatnya guys Nah disini Kita langsung aja Pake ini ya guys ya Ini ada jet mat Jet mat ini fungsinya Disini tuh sebagai penyekat aja Sebenernya sih guys Antara si wet dan si dry Nah ini udah kita potong Udah kita sesuaikan ukurannya Tinggal kita Dedetin aja Sesuai Sip ya guys Kita dedetin Semaksimal mungkin guys Nah ini tuh jet mat Aku sengaja taruh Karena si jet mat ini Karena dia permukaannya luas Air tuh Lebih gampang buat masuk Intinya gitu lah guys Sip lah ya Kita buat aja kayak gini Nah jadi seperti ini guys nanti Tinggal kita Taruhin di atasnya itu Si busa filternya guys Bentar ya Aku mau ngambil sesuatu Bentar guys Ini guys ya Karena ini dia media biologis Dan tadi Bakterinya masih ada Berarti kita harus kasih air Supaya dia gak mati bakterinya guys Sistemnya gini pokoknya nanti Si airnya tuh gak akan Melebihi dari batas Ah ini memang bakal berhasil sih Kalau menurut aku guys ya Jadi si airnya tuh Gak akan melebihi dari atas Wah ini keren banget sih guys Oke Kita mau rakit pipa dulu guys Disini ya Nanti abis aku rakit pipa Kalau udah ngepas Bakal aku taruhin disini Dan bakal aku videoin pastinya guys Oke guys Jadi sekarang kita langsung aja Buat masukin ya guys ya By the way Ini tadi udah kita atur Ini maket pipa Set naik ke atas Ini udah perfect banget ya guys ya Sebisa mungkin aku seperti ini Dan ini kita langsung aja Masukin guys ya Kayak gini ya Tadi udah dipotong Dan kita langsung aja Buat pasin ya Masukin Nah ini emang harus agak Dilebihin dikit guys Ya nanti si airnya tuh Gak ada celah buat masuk Selain melewati Si dark brown ini ya Langsung aja masukin Ini guys Oke Tinggal kita masukin satu lagi Ini kita pake dua lapis ya guys ya Ini Nah oke Ini udah oke banget Oke Aduh seneng banget liatnya guys Bagian banget nih Aku liatnya guys Padahal belum kita uji coba ya Tapi aku merasa ini udah oke sih Oke Nah Sip Ya guys ya Nah disini aku udah Ada ini juga Kita langsung aja masukin Seperti ini guys Bismillah ya ya Allah Mungkin tidak fail ya Allah Oke guys Wow Oke Mantap Siplah ini udah oke sih guys Nah siplah Ini sih udah oke sih guys Nah guys Oke lah ya Tinggal kita eksekusi guys Tinggal kita coba ya Kita coba buat isi air Dan nanti kita Bakal coba buat nyalain si Filternya guys Semoga ini filternya berhasil ya guys ya Ini kayaknya terpi Terlalu lebih sih ya mah Bentar lah Sama kita bakal diperbaiki lagi Pokoknya Eh udah deng Udah oke lah guys Segini mah ya Udah guys Udah oke Kita langsung aja buat eksekusi guys Kita isi air sekarang Oke guys Jadi sekarang Ini udah kita isi ya guys ya Aku penasaran sih Kalau mesin dinyalain udah bisa belum ya Gak sabaran guys Belum aja kalau kayak gini Sekarang gak sabar Masuk gak nih Kalau sesuai teori sih Biasanya belum masuk sih guys Soalnya si ininya belum kerendem nih Baru dari bawah doang Ini kalau misalnya si mesinnya udah kerendem Harusnya sih dia naik ya Harusnya ya guys ya Coba cek aja dulu guys ya Nih airnya dikit lagi Bakal naik Ini juga airnya cukup cepat Dan ini ada kotoran-kotoran kayak gini nih guys Nanti kalau misalnya dia Diarahin ke bawah sini Insya Allah kotoran-kotorannya bakal kanker guys Oke belum Ternyata belum naik Apa nih Gak geter guys Oh hampir naik Hampir naik Hampir naik guys Dikit lagi ya guys ya Bentar kita sabar ya guys ya Oh ini 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 Udah mulai 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 Udah Goyang 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 Oke guys Bisa sih ini mah harusnya ya Harap cemas nih guys Semoga sistemnya jalan sih Oke Belum kerendem sih Kita liat dulu aja Ikan-ikan kita guys ya Disini ikan-ikan kita bahagia guys ya Sambil menunggu rumah barunya Ini kita sayang-sayang aja nih Oke Oh dia oke banget Ini warnanya golden-golden gitu sih Kalau kita liat ya Jadi kayak kemasan gitu guys Kalau albino Bagus sih aku seneng banget liat ya guys Kayak yang cakep gitu Nah ini sambil kita tunggu ini nih Ini kenapa nih kok belum nyala-nyala ya Ayo dong Gak sabaran sih Yaudah lah guys ya Nunggu aja dulu ya Ini Kalau misalnya nanti udah naik ke atas Bakal aku video Oh guys naik ke atas dikit-dikit guys Naik ke atas dikit-dikit tuh Dikit-dikit guys naik ke atas ya Tapi ini belum full sih akhirnya Jadi dia naiknya masih berusaha maksimal Ya semoga kalau misalnya udah full Dia naiknya maksimal ya guys ya Dan ini juga aku harap Dia tidak akan goyang-goyang gini ke depannya ya Ya kita liat lagi nanti guys ya Kalau misalnya emang ini udah terisi guys Oke guys jadi Setelah kita cek Ini berhasil guys Alhamdulillah ya guys ya Tuh bisa dilihat disini ya Airnya masuk kesini Tadi gitar-gitar ternyata Si airnya tuh belum full Dan disini juga sama aku Dikasih lemster baguna guys Biar dia paten disini ya guys ya Kelihatan juga temen-temen ya Dibelah sini juga sama nih Aku kasih kayak lemster baguna nih Disini nih Nah oke diselah sini Jadi dia tuh gak akan kemana-mana guys Dan ini Bener-bener nyala semua bro Tuh kan Sampai ke ujung sini ya Ini tuh kalau kotor Nanti dia kan disini mampet nih Kalau mampet dia nanti bakal kesamping-samping-samping Kesamping-samping-samping Sampai nanti tuh Dia kalau misalnya over banget ya Mampet nanti dia balik lagi Kelowannya kesini Nanti kita tuh bakal ganti Kalau misalnya si airnya tuh udah balik lagi kesini guys Kayak gitu ya Dan semoga sistem ini tuh berhasil Dan bisa bikin Aquarium aku tuh lancar Dan jernih ya guys pastinya ya Dan di bawah sini Kita udah kasih wave maker Wave maker ini gunanya Seperti yang aku udah bilang ya Nanti di bawah sini Si airnya tuh bakal bergerak Nanti bakal bawa ini ke ujung sini Jadi nanti disini Dia bakal keambil Bakal keisep Dan ujung-ujungnya Si kotor yang dibawahnya itu tuh Harapan aku ya Bakal hilang gak Tapi nanti kita butuh satu ikan Setenggaknya satu ikan sih guys ya Bisa satu atau lebih ikan Ikan dasar Kayak misalnya semacam ikan pari Atau ikan catfish-catfish-an Tapi aku udah gak terlalu percaya sama catfish sih guys ya Buat temen-temen yang ada ide Kira-kira ikan bawah apa yang cocok buat taruh disini Bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya Yaudah ini kita bakal tunggu aja dulu Sampai airnya penuh Nanti kalau airnya udah penuh Kita bakal sirkulasiin dulu Sampai agak bening Nah ini si ikan ini Kita gak apa-apa Taruh aja dulu disini Buat sementara ya guys ya Ini udah aku kasih ginian juga Jadi insya Allah aman Dan nanti kita bakal tutup aja Biar dia gak lompat Yaudah jadi kayak gitu aja Mungkin guys Nanti bakal aku videoin lagi Kalau misalnya ini airnya udah terisi Dan sudah cukup jernih guys Nah guys Jadi ini udah kita isi Dan memang pastinya bakal butek ya guys Kalau misalnya pertama kali diisi Apalagi air di rumah aku tuh Emang agak butek Disini aku hampir lupa guys Kita punya bakteri starter Dari Neomedia Kita mau langsung aja buat Masukin ya guys ya Ini ada 5 Pastinya ada 5 bungkus Kita langsung aja masukin 5-5 nya guys ya Nih Kita buka-bukan aja dulu Kita masukinnya bareng-bareng aja Semuanya serentak ya guys Ini kita masukinnya ke media filter kita guys Supaya gak berantakan ya Karena ini sebenernya tuh Tuh-tuh Masuk lagi Baru ngomong ke media filter Udah lah kita masukin aja dulu Sedikit-sedikit ya Kita masukinnya ke filter biologisnya Di belakang sini aja deh Disini aja nih Ini guys Ini aja guys nih Kita masukin deh Lepas sini ya Tuh Oke Oke Siap ya Nah ini nanti tuh dia bakal hancur guys Dan bakal ngerilis bakterinya Sehingga Nah biarin segit aja ya Ini ada yang Disini juga sebenernya bisa aja sih Gak masalah sih Cuman jadi jelek aja guys Nanti dia jadi hancur Ambil aja ya Kita masukin aja lagi ya Kesini ya Kalau jadi hitam Jadi hancur Jadi hitam gitu guys Gak tau ya Pokoknya begitu aja Dan ini Jadi udah ada bakteri starter gitu Istilahnya guys ya Temen-temen gak usah Beli bakteri starter lagi Kalau udah temen yang media ini Soalnya kalau temen-temen beli yang 1 liter pun Dapet sih Pokoknya 1 liter dapet 1 bungkus ginian Sip Oke guys ya Nah jadi kayak gitu Biar dia ngerilis aja dulu Ini kayaknya Sekitar 3-4 jam kali ya Dia bakal jernih banget guys Kalau menurut aku sih Jadi kita harus tunggu dulu aja Biarin aja si ikan ini Kita taruh aja dulu disini deh Sampai 3-4 jam ya Nanti mungkin Sekarang kan jam tujuan nih Mungkin nanti jam 12-an lagi sih Aku bakal kesin lagi Buat ngecek dan Kita bakal masukin si ikan ini Kedalam sini guys Oke guys Jadi sekarang aku mau langsung aja Masukin si ikannya guys Ini masih jam 10-an Tapi sepertinya ini udah cukup jernih Walaupun gak sejernih Yang aku pikirkan ya guys Maksudnya gak sejernih ini Ini kayaknya harus besok sih guys Kalau misalnya mau sejernih ini Tapi gak apa-apa Kita masukin aja ikannya Karena aku takutnya ketiduran ya Taruh ikan disini Takutnya kurang oksigen guys Dan nanti malah jadi meninggoy dia disini Jadi gak apa-apa Kita masukin aja Buat masukin ke tank yang ini Dan kita Mikirnya gini sih guys Bahwa ini kan kandung suka kotor ya Kalau misalnya ada ikan Seenggaknya ke kibas-kibas ikan Jadi nanti kemungkinan kotoran yang masuk ke dalam sana Itu lebih besar Jadi kayaknya emang harus pake ikan guys Kita masukin aja ikannya ya guys ya Ini kita masukin yang dapet aja dulu Kita dapet 2 ikan disini Ada ikan arwana sama ikan oscar Kita langsung aja Buat masukin Sip Oke pasti basah Tapi gak apa-apa Oke guys Oke basah Siap Oke Ah iya iya Oke kamu kenapa gak mau masuk sih El Oke guys Udah masuk ya Oke arwana masuk Oscar masuk Kita masukin lagi ya guys ya disini ya Sedapatnya aja Oh langsung dapet 3 ekor Oke guys Peacock Bas dan 2 oscar Peacock Bas masuk Oscar 1 masuk Oke Siap Disini masih ada lagi kan Ada Peacock Bas sama Red Feifeng Feifeng selalu dapet belakangan dari kita dia Gak tau kenapa Nih dapet kita Feifeng Kalian aja sama Peacock Bas Allahu Akbar guys Guys Lompat dia guys Anda masuk ya Bener-bener masuk guys Lompat dia guys Bisa lompat ternyata dia Lagi Baru-baruan aku liat Reifeng lompat guys Biasanya arwana yang lompat Gila Semoga dia gak kenapa-napa ya guys ya Oke Peacock Bas juga suka lompat sih sebenernya sih Cuman gak sesering arwana Biasanya arwana sama Chana sih guys Yang suka lompat tuh ya Setahu aku ya Peacock Bas sih jarang Apalagi Reifeng aku baru tau Reifeng Ada yang lompat begitu guys Oke Siap ya Oke guys Sip-sip ya Oke udah kita masukin semuanya disini Alhamdulillah dan disini Kita gak mau ngambil resiko Sebenernya kita mau langsung aja buat Kayak guys bentar ya Kita lap dulu deh Ini lampunya takut nyetrum guys Lampunya kita lap dulu Dan ini kita langsung aja Buat ini ya guys ya Pakein kaca kali ya guys Di atas bentar Nah ini Jadi kacanya disini juga ada Dua ini sebenernya dulu gak sengaja Aku pecahin guys kaca ya Tapi ternyata Karena aku pecahin segini Ini jadi lebih berfungsi dengan baik Jadi kita kalau ngasih makan Gak usah harus buka semua kaca Tapi bisa buka satu kaca aja guys Begini ya Kaca ini juga fungsinya Biar si aquariumnya cepet anget Karena kita pake heater kan disini Oh iya sebelum itu Kita juga masukin aja dulu guys Iya Jadi ini ada Macam oksigen gitu Bukan oksigen sih Sebenernya ini lebih kebelebekan ya Dan buat temen-temen juga nih Ini kan lagi musim Covid juga ya Terusnya banyak juga yang Kayak butuh oksigen Kayak gitu-gitu Katanya ini bisa dipake buat oksigen Tapi sebenernya tuh Enggak guys Karena kadar oksigennya tuh berbeda ya Yang ini sama oksigen murni tuh beda guys Ini cuman apa ya Dia tuh fungsinya Sebagai ini aja Udara yang ada di luar gitu kan Sama dia tuh ditiup ke dalam Aquarium Sebenernya itu fungsinya guys Bukan oksigen murni Kalo oksigen murni sebenernya beda lagi Makanya ini gak bisa sebenernya guys Dibuat jadi Kayak pengganti oksigen murni tuh gak bisa Beda lah ya Beda fungsi ya guys ya Karena yang dimasukin tuh Banyaknya nitrogen Stal aku Nitrogen apa? Hidrogen ya Pokoknya itulah guys Bukan oksigen murni ya FYI aja nih buat temen-temen Sip Udah kita masukin aja tuh kayak gitu Sebenernya bisa kita Lebih rapihin lagi sih guys Gimana ya Tapi nanti aja deh Tunggu air jernih aja dulu ya guys ya Kita bakal coba rapihin Ini aku turunin lagi lampunya Biar lebih jelas Dan ini dia guys ya Oke Masih agak butak Tapi gak masalah Nanti kalo misalnya memang sudah Lebih jernih bakal aku videoin lagi Kayaknya bakalan besok sih guys ya Lebih jernihnya ya Semoga sejernih kristal guys Dan jauh lebih jernih dibanding Yang awal mula Kita liat disini ya Yaudah kita bakal turun lagi besok guys Oke guys Jadi ini udah kebesokan harinya Dan liat Ini jernih banget guys Ternyata emang gak bohong ya Menteri wet dry Itu gila guys Ini bersih banget Ini aku liat dari deket tuh Ini kayak bener-bener gak ada Partikel-partikel kecil guys ya Yang tersisa Jadi kayak bener-bener Semuanya itu tuh Kayak ter-filter guys Ini ya Ini bisa keliatan jelasin dari sini Karena siang-siang Jadi gak mantu Aku liat aja dari sini Ini ya Tuh guys Ini kayak bener-bener gak ada sedikit pun Kotorannya guys Yang kecil-kecil juga gak ada Ini gila sih Ini bener-bener kayak yang work sih guys By the way ini sama aku Taruhin kijing ya Karena kijing juga katanya tuh Bisa menjadi filter kimia Kalau gak salah Jadi dia nyerap-nyerap Sesuatu yang berbahaya gitu lah guys Aku baca-bacanya Sebenernya bukan kijing sih Kalau kita liat-liatnya gila sih Ini parah sih guys Ini jernih banget sih Aku jeterinspirasi ya Ini bakal kita ganti juga guys Jadi metode wet dye Walaupun sebenernya Ini tuh udah Aku usahain ya Pakai metode seperti ini Tapi hasilnya Ujung-ujungnya gak maksimal guys Ini aku coba kasih liat ya Tuh Ini gak sejernih itu Ini masih ada kayak kabut-kabut gitu lah guys Kalau temen-temen liat ya Walaupun Sebenernya ini udah oke-oke aja sih Buat mereka Jadi kayak gitu ya guys ya Akhirnya aku udah bisa guys ya Buat menjernihkan air ini Dan ini gila sih Ini ada berapa isinya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6, 7 guys Ada 7 ikan Ini kayaknya kita masih bisa Nambahin 5 sampai 6 ikan lagi guys Taruh disini Kira-kira ikan apa yang cocok Buat taruh disini Bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya Yaudah guys Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Dan Sekali lagi Ini metode ini Temen-temen boleh banget coba Di rumah ya Ini emang bener-bener bisa Buat menjernihkan air Dan yaudah Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys